Intro Sebanyak 67 kg sabu dan 10.000 pil ekstasi yang diperoleh dari 11 pelaku dimusnahkan dengan cara direbus di halaman gedung satuan narkoba Polrestabes Medan Kapolrestabes Medan Kompespol Rikosunarko mengatakan barang bukti narkoba yang dimusnahkan hasil tangkapan polsek jajaran Polrestabes Medan dari berbagai lokasi di kota Medan Barang bukti yang dimusnahkan khusus sabu mencapai nilai 65 miliar rupiah sedangkan ekstasi mencapai nilai 2 miliar rupiah Polrestabes Medan serta jajaran akan terus mengejar para bandar narkoba serta tidak segan memberikan tindakan tegas terukur jika terjadi perlawanan Sitaan kasus yang ditangani oleh Polsek Medan Baru, Polsek Kota Lim Baru, Polsek Patumbak sama Sat Narkoba Polrestabes Medan Ada 11 Ini jaringan terasional ya Pak? Jaringan ternasional Jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan Sesuai press rilis kita yang terakhir Tersangka yang kita amankan yang membawa sabu-sabu 15 kilogram Kita bersama 15 kilogram itu yang bersangkutan menyampaikan Biasanya habis dalam jangka waktu 2 minggu Bisa kebayang satu bandar di kota Medan ini Satu bulan dia bisa menghabiskan sekitar 30 kilo Sekitar 30 kilogram Kemudian yang bersangkutan sebagai kurir mendapat upah Satu kilonya 3 juta rupiah 3 juta rupiah berarti kalau 30 kilo satu bulan Dia bisa mendapatkan 90 juta Dari jasa kurir mengantarkan barang Dari Medan Sumatera Utara Zak Ahmad, Tribreta TV Salam Tribreta Terima kasih telah menonton!